Dan dari Menhan, dalam kaitannya... Di tengah kegaduhan pernyataan Effendi Simbolon yang memicu protes prajurit TNI, muncul video Kepala Staff TNI Angkatan Darat Gen. Dudung Abdurrahman tengah memberikan arahan kepada prajurit secara virtual. Dalam cuplikan video terdengar kekecewaan Dudung atas pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti kerombolan. Dudung mendorong para perwira ikut bersuara dan tidak tinggal diam. TNI Angkatan Darat Gen. Kedepan tidak ada lagi orang-orang seperti ini. Saya sudah diajarin, apa yang harus saya sampaikan di video ini? Jangan salahkan, nanti prajurit kita ngamuk. Seirama dengan kekecewaan kasat, Pangdam 17 Jendrawasi Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan anggota TNI 1 DPR Effendi Simbolon. Pangdam menegaskan, TNI bukan kerombolan maupun ormas, melainkan alat pertahanan negara sekaligus pemer satu bangsa. Saya sangat menyayangkan, sangat menyayangkan bahwa TNI ini lahir dari rakyat dan sejarah perjuangan yang tidak mudah. Negara lahir dan terbentuk, begitu juga lahirnya TNI. Tidak ada satupun negara di dunia yang TNI-nya atau militernya itu bersifat kerombolan, tidak ada. Jadi yang ada, TNI adalah sebagai alat dan juga sebagai pemersatu bangsa.